Sidang perkara dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Rizik Syihab kembali ditunda. Hakim menyatakan persidangan tersebut akan digelar kembali pada Jumat 26 Maret. Persidangan nantinya akan dilakukan offline atau tatap muka secara langsung. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa menuturkan nantinya Rizik akan diberi kesempatan terakhir untuk menyampaikan eksepsi atau nota keberatan pada Jumat nanti. Suparman menyebut pihaknya tidak akan memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan nota keberatan setelah itu. Majelis Hakim menilai jika Rizik masih terus menunda-nunda, maka pengadilan akan menganggap Rizik tidak menggunakan hak menyampaikan keberatan dalam persidangan. Diketahui keputusan Hakim untuk menggelar persidangan Rizik Syihab, dikeluarkan seusai kuasa hukum terdakwa menyerahkan surat permohonan kepada Majelis Hakim. Dalam surat tersebut disebutkan permohonan agar sidang digelar secara offline atau tatap muka. Kuasa hukum Rizik juga menyerahkan surat jaminan yang memastikan kehadiran Rizik ke PN Jakarta Timur tidak akan menimbulkan kerumunan masa. Dalam persidangan remarin pada selasa 23 Maret, Rizik menunda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Rizik masih bersikeras untuk menghadiri sidang secara offline. Bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang-sidang offline. Nah selain itu, Majlis Hakim bukan maksud saya untuk memperlambat daripada persidangan ini. Saya hanya ingin menandaskan kembali Majlis Hakim Yang Mulia. Bahwa saya sejak awal sudah dengan tegas menolak sidang online karena Satu, saya berpegang kepada KUHAB sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada PERMA, Peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, bagi saya sidang online sangat bergantung kepada sinyal yang berpotensi. Saya garis bawahi, yang berpotensi. Yang berpotensi putus gambar dan suara setiap saat. Walaupun saat ini online sedang bagus sinyalnya, Alhamdulillah, Tapi tidak ada jaminan sinyal itu akan bagus terus. Jadi saya tidak mau mempertaruhkan nasib saya dalam sidang ini kepada sinyal yang berpotensi putus setiap saat. Kemudian yang ketiga, Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, Kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, Dan teristimewanya kepada Majlis Hakim Yang Mulia, Bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi tiga sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, Ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, Kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan baik saksi fakta maupun saksi ahli, Sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.